oke halo semua balik lagi di rasterobel channel dan di video kali ini gue pengen ngebahas beberapa hal yang menarik perhatian gue untuk sekarang jadi sekarang tuh gue udah mulai mikirin gimana caranya supaya kombo gue nggak ke counter ya karena sebelumnya kalau gue mikir gini kalau gue mau kombo terus ke counter misalkan di udara terus kena ACC ini yaudah gue counter balik dengan cara gue kasih semua hero gue gear counter tapi sebenernya alangkah bagusnya kalau misalkan gue bisa ngindarin atau gue bisa nge-combo tapi nggak bisa di counter ya ngehemat gear nah gue udah mulai nyari cara atau nyari kombo yang seenggaknya susah banget di counter atau buat ngindarin kiri-kiri counter tertentu gitu nah beberapa gue udah nemu dan gue pengen share ke kalian dan karena ini seputar kombo kemarin di live tuh ada yang bilang gue nonton video lu tapi gue nggak ngerti istilah-istilah yang lu pakai ya oke sedikit gue jelasin ya untuk yang kombo-kombo dasar atau yang paling istilah-istilah juga sering gue pakai di kombo ya yang pertama health-health fine itu sebenernya health fine ya gue salah ngomongnya health fine itu yang mules gini ya saya vinkan pusing sebenarnya jadi kalau kalian tusuk medik dua kali kan dia bakal pusing dan jatuh pingsan lah bukan pusing nah kalau health itu kan setengah makanya kalau kalau sekali ya atau yang mules itu mules gini itu setengah ya health fine ya harusnya ya dan kalau udah kena dua kali itu jadi fine ya kayak gini nah terus istilah kedua mungkin yang paling sering gue pakai itu kalau yang bisa ngangkat lawan itu kayak gini ya ground pickup ya atau biasanya gue sebutnya sih ngangkat lawan apapun yang bisa ngangkat lawan ya gue sebutnya ngangkat lawan terus kalau sekedar bisa ngehit lawan di tanah ya itu ground hit ya setelahnya jadi jadi ngangkat ya tinggal gue sebut ground hit terus ngangkat lawan gitu terus kalau yang bener-bener ngeberdirin kayak gini itu gue nyebutnya ngereset ya terus mungkin orang-orang nyebutnya berat gue sebut bukan-bukan gue kalau lebih sering tuh ngeberdirin gue gue sebenarnya seringnya ngeberdirin kayak gini SD nya Dark mau ngeberdirin lawan nah kayak gitu disini gue ya istilah aslinya riset cuman riset tuh seterlalu universal jadi apapun yang bisa ngereset lawan walaupun tiduran itu itu sebenarnya bisa disebut riset ya tapi kalau yang bener-bener ngeberdirin kayak gini ya itu gue nyebutnya ngeberdirin jadi apa aja sekarang eh yang pertama ngangkat lawan ngeberdirin ya kan sama nge-fane ya nge-fane bikin lawan pingsan dan juga hellfane setengah ini nah jadi kalau kalian denger gue nyebut gear counter hellfane ya berarti kalau pas gini bisa di counter pakai gear-gear yang tertentu gear counter hellfane hellfane kalau di udara gear counter di udara kalau di tanah gear counter jatuh gitu pakai bahasa dan bisa seber ya semoga bisa gampang dipahami sih ya ya itu yang dasar-dasar yang pengen gua share ke kalian ya untuk selebih lanjutnya atau istilah-istilah lain mungkin gua lupa nah nanti bisa ditanya di live aja mungkin ya counter di flag itu gua rasa kalian udah tahu lah ya di flag itu yang ceting-ceting jinsasimu bisa nge-block serangan ya kalau diserang terus kita nge-block timingnya pas bisa mantul gitu ceting nah itu itu di flag counter ya hero-hero biasanya punya counter kalau kita serang terus kita 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 di-defense kita pencet D kita bakal nge-counter ya itu counter ya itu doang sih mungkin yang istilah combat di Losaga yang biasa gua sebutin Oke lanjut masuk ke topiknya ya dimana gua pengen ngindarin counter ada ngindarin ke counter dengan combo-combo yang biasa gua pakai biasanya sih cukup sering ke counter gear counter darat ya karena gua sering banget mainin si Master ya Nah gua mulai beberapa hal beberapa cara yang bisa gua aplikasi ini yaitu kan di masa kalau udah kena keangkat ya jadi aman anggap aja kalau udah keangkat amanah gimana caranya supaya gua bisa ngangkat dari jauh gua ada megabat di sini sebenarnya banyak cara yang bisa kalian pakai tentunya ya megabat ini bisa ngangkat lawan dari jauh asalkan timingnya pas dan gua nemuin cara biar timingnya pas yaitu pakai kayak gini pakai apa ini namanya genesis aduh lupa gua namanya asalkan asalkan bisa pas bisa kena genesis dulu nanti dia cepet cepet bangun ya dan timingnya bakal pas banyak cara pakai megabat tentunya tapi gua rasa itu yang bisa gua lakuin di cara gua tapi balik-balik lagi karena combo gua kan sebenarnya ujung-ujungnya gua nyentuh tanah ya kayak gini mesti pakai gini ya Nah gua masih nggak nemu tuh cara gimana karena gua ngendarin ini gitu katakanlah gua bisa ngangkat lawan sekali ke udara dari jauh juga enggak enggak ngejawab atau enggak ngasih solusi juga karena sebagian besar combo gua nyentuh tanah gua nggak terlalu combo bons juga soalnya nah ini yang gua masih pengen pecahin ya masalah yang gua alami kalau ngomongin combo mantul yang bisa gua lakuin ya misalkan start dari jatuh tadi itu gua punya beberapa sih kayak misalkan anis ya kan susah banget tapi guys masih belum belajar gua intinya ini ke bons pertama bons kedua bons ketiga bons keempat mungkin ada lah lumayan panjang lah sebenernya ya bonsnya ya gua rasa udah cukup panjang juga jadi tinggal ngelancarin doang cuman kalau problem nyentuh tanah gua masih belum nemuin yang bener-bener bagus kecuali ini sih gua kemarin baru nambahin indian ya indian juga cukup lumayan cukup bagus nih jadi gue bisa kan pakenya kayak gini nah ini kan jauh ya terus kita bisa pakai c-master dari jauh gua berlangsung sih ya gua nggak bakal ke counter ya karena nah kayak gitu lawan keangkat dulu dan gua gua tanpa ngedek ya bisa di counter pakai hell armor agent misalkan ya tapi armor agent atau gear-gir lain tuh biasanya bisa di bisa di keakalin selama lawan kebakar tuh dia nggak bisa dipakai ya nah gua masih nemuin nyari cara gimana supaya lawan kebakar terus ya nah ini gua masih mikir-mikir lagi problem dari indian tuh nge-reset ya jadi dia dia bakal nge-reset gitu wis efek api bakal hilang juga kalau kena indian ya gua pengen liatin dikit kayak gini terus kita pakai gini ya kurang lebih sih bakal gua gua berusaha ngindarin nyentuh tanah ataupun ngindarin kombo di udara gua ke counter dengan cara dibakar dulu nah dibakar dulu gua dulu sebenarnya punya cara yaitu pakai fire imp ya jadi kalau gua dulu kan gini cuman gua sekarang udah nggak pakai sih karena susah juga di battle ya selain makan tempat juga susah banget nge-setup fire imp bons dulu fire imp kebanyakan gear di udara tuh nggak bisa di counter nggak bisa nge-counter apa api ya nah ini gua kalau ngomongin counter itu juga variet variabelnya banyak ya karena gue selalu bilang ada gear counter nggak bisa gear counter segala situasi atau gear counter helvine kayak gitu-gitu guys itu kalian harus lebih mendalami lagi ya karena beberapa gear counter tuh kadang bisa dipakai kadang nggak ya kalau di situasi-situasi tertentu nah problem itu berat banget gua nggak tahu kenapa aku ini sebenernya nggak berat-berat banget sih cuman emang karena nggak kebiasa aja dulu gua lumayan kebiasa buat makan fire imp ya kayak gini ya mungkin gua perlu melajarin itu ya jadi apakah fire imp gua perlu pake hello pedora lagi gua juga masih bingung gua nggak ada cara nge-setup api yang lain sih ya mungkin yang dari pengetahuan gua sih itu ada Canon ya Canon itu apinya lumayan unlimited dan bisa dipakai buat combo yang cukup panjang ya jadi misalkan kalian start combo dari kasih Canon ya gue nggak punya gue punya intinya kayaknya tuh semacam bisa ngebakar tapi apinya tuh permanen gitu ya ngebakar gini terus gimana caranya kita bisa menghindari counter lawan yang pertama kalian bisa nge-setup nge-setup ngebendiriin lawan nah dari jauh kayak gini akan bakal dapet efek api yang permanen gitu kan nah itu juga bagus sih ya gue juga kepikir itu tapi gua masalahnya enggak mungkin bisa masukin Canon juga karena kebanyakan ini juga dan mungkin fire imp itu udah opsi paling masuk akal yang gua punya sejauh ini sebenernya dua hal itu doang sih yang kalian pengen gue bahas ya gimana caranya kita bisa menghindari counter lawan yang pertama ground sama udara ya dengan cara dua hal ini tadi nge-start ngangkat dari jauh dan juga ngebakar lawan kalau mau kombo udara dan opsi lain kalau kalian pengen nggak ribet sebenernya ada ya chainmack helm fedora jadi chainmack terus helm fedora itu kalian dapat ngangkat dari jauh tanpa ribet ya kalian bakal langsung start di kombo udara bagusnya juga gini kalau misalkan kalian mau ngakuin itu ya sebenernya sama aja sih kayak kalian nge-passin timing pakai megabat ya karena hampir sama fungsinya jadi kalian bakar dulu terus kalian angkat terus kalian start kombo bones ya karena bones itu sebenernya paling bagus kalau gua rasa sih dibandingin kombo darat atau chainmaster ya gue juga baru mulai mikir chainmaster itu sebenernya banyak celah banget karena gampang banget di counter tapi infinity value dari infinitinya sih memang masih lebih bagus dibandingin kombo yang lain karena kita modal satu hero dan bisa ngelakuin banyak hal ya ya gua rasa itu doang sih yang gua bahas semoga kalian bisa nangkap apa yang pengen gua sampein ya nggak terhalang istilah-istilah mungkin yang beda-beda karena tiap orang nyebutnya beda-beda tapi gua rasa gua paling sering sih pakai istilah bahasa Indonesia jadi kebanyakan sih gua pakai bahasa Indonesia ya harusnya nggak nggak terlalu menjadi masalah terima kasih udah nonton buat kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan like dan subscribe kalau ada ide kombo kalian bisa sampein aja di live karena bisa langsung dapat respon ya gua live-nya lumayan malem belakangan karena emang rada bangun gua kemaleman terus ya mungkin kalau ada kesempatan live sore lagi ya silahkan wampir sampai jumpa di video berikutnya guys selamat menikmati